Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa GAT TV? GAT News kembali hadir menjumpai anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai maraknya peredaran bahan pokok berbahaya di Kota Mataram akan menjadi rangkaian informasi pada GAT News hari ini Bersama saya Ovi Sofia, inilah GAT News selengkapnya Dari pemirsa kita awali dengan berita pertama Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Sumbawa Barat melakukan kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan Salah satu caranya adalah menerapkan program unggulan Semaul Undong yang sudah meningkatkan kesejahteraan Korea Selatan Rombongan pengusaha BUMN Korea Selatan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa Barat Kunjungan tersebut merupakan balasan setelah Bupati Sumbawa Barat melakukan kunjungan ke Korea Selatan beberapa bulan yang lalu Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Sumbawa Barat dan Wakil Ketua Kopia Korea Selatan sepakat menandatangani MOU kerjasama program Semaul Undong yaitu kerjasama di bidang kesejahteraan masyarakat yang akan diterapkan di Sumbawa Barat Selain itu, kerjasama yang juga menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut diantaranya adalah kerjasama di bidang engineering, kelistrikan, dan konstruksi Beberapa perusahaan BUMN asal Korea Selatan Korea Plan Association Kopia dan beberapa perusahaan besar yang ada di Korea Selatan ikut dalam kunjungan tersebut Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Ket TV Baik pemirsa, calon jemaah haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci kini diberikan perhatian dan bekal yang intensif Hal ini berlaku khususnya untuk calon jemaah haji yang mengalami resiko tinggi pada kesehatannya Calon jemaah haji yang terdapat resiko tinggi ini diberikan kode khusus oleh petugas kesehatan pada kelompok penerbangan tersebut Keberangkatan calon jemaah haji yang telah ditentukan berdasarkan masing-masing klotar atau kelompok penerbangan kini semakin mendapat perhatian tak hanya dari jumlah jemaah haji yang akan berangkat namun juga dari segi kesehatan calon jemaah haji tersebut Di kota Mataram ada beberapa jemaah yang memiliki resiko tinggi seperti struk dan lainnya Hal ini menjadi pantauan petugas kesehatan termasuk dokter klotar Hal ini mulai dilakukan ketika diadakannya bimbingan manasik di Islamic Center Mataram Saat itu petugas klotar sudah menangani jemaah yang membutuhkan bantuan medis Burhanul Islam menyampaikan bahwa jumlah jemaah yang beresiko tinggi tidak hanya dari sisi usia saja namun juga dari sisi fisik cukup banyak Jumlah calon jemaah haji yang beresiko tinggi ini di kota Mataram sendiri sekitar 35% Sedangkan pelayanan untuk CJH ini sendiri adalah diberikan kode dan tanda oleh petugas kesehatan klotar Sehingga jemaah yang beresiko tinggi ini dianjurkan untuk berinteraksi dan berdialog dengan para petugas ini termasuk bertanya-tanya tentang hal-hal yang mengganggu pikiran ataupun yang sedang dirasakan saat ini Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widiawati, Ket TV Emma Mirsam, maraknya bahan pokok berbahaya yang tengah beredar di masyarakat membuat masyarakat dipenuhi dengan rasa kekhawatiran Hal ini juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di kota Mataram Banyaknya isu bahan pokok yang beredar membuat masyarakat takut untuk membeli sejumlah bahan pokok Namun, dinas perdagangan sendiri pun menegaskan bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan Lantaran, sampai saat ini belum ditemui bahan-bahan pokok yang palsu atau berbahaya khususnya untuk kesehatan Masyarakat kini sedang mengalami kekhawatiran terutama masalah bahan pokok yang digunakan sebagai bahan makanan Banyaknya pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya memantingkan untung semata membuat mereka melakukan segala cara termasuk membahayakan kondisi kesehatan orang lain Baru-baru ini beredar informasi mengenai adanya sejumlah bahan pokok berbahaya dan juga palsu yang diperjual belikan di pasaran Di antaranya adalah bahan pokok seperti bawang palsu dan mie daur ulang Adanya berita ini tentu membuat masyarakat was-was dalam memilih bahan pokok yang benar Ketidaktahuan masyarakat untuk membedakan bahan pokok ini memberikan rasa tak tenang pada masyarakat Dinas perdagangan Kota Mataram sendiri mengatakan hal tersebut tidak perlu untuk dikhawatirkan sebab dinas sudah melakukan sidak di berbagai pasar yang ada di Kota Mataram dan belum menemukan bahan pokok yang berbahaya khususnya soal bawang palsu dan mie daur ulang Alwan menyampaikan bahwa tidak ada bawang palsu yang ada hanya bawang yang disebut sebagai bawang bolo-bolo Bawang bolo-bolo sama seperti bawang lainnya hanya saja memiliki beberapa perbedaan Di antaranya bawang bolo-bolo tidak memiliki siung Selain itu ketika digoreng bawang ini memiliki tekstur yang tidak keras Bawang ini mirip seperti bawang bombay hanya saja warnanya terlihat kemerahan Harga dari bawang ini per kilonya adalah 20 ribu rupiah jauh dari harga bawang lainnya Keberadaan bawang ini sudah lama beredar Memang konsumen dari bawang ini sangat jarang namun ada saja yang mencarinya Menurutnya bawang ini tidak masalah khususnya untuk kesehatan sebab bukan bahan yang berbahaya seperti narkotika dan sejenisnya Hanya saja keberadaan bawang ini tergantung dari konsumen yang mencarinya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, KET TV Ewa Mirsa, setelah rapat paripurna yang membahas tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 Kini rapat paripurna DPRD Kota Mataram dilanjutkan dengan pandangan umum terhadap pelaksanaan APBD tersebut Berbagai masukan dituangkan untuk pemerintah Kota Mataram terkait pandangan masing-masing fraksi Rapat paripurna yang digelar di kantor DPRD Kota Mataram terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 kini dilanjutkan dengan pandangan umum terhadap pelaksanaan APBD Masing-masing fraksi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Mataram dengan hasil yang telah dilakukan demi melaksanakan APBD Para anggota DPRD khususnya para Dewan menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2017 berjalan dengan baik Hal ini dibuktikan dengan anggaran yang dapat terrealisasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2016 dengan presentasi 99,99 persen Meski begitu, masukan pun banyak ditorehkan dalam pelaksanaan APBD ini Hal ini diungkapkan oleh beberapa fraksi yang memaparkan pandangan mereka terhadap pelaksanaan APBD terutama terkait masukan tentang program yang belum dapat terrealisasikan Ada pun yang belum terrealisasikan tersebut diantaranya Kelompok usaha bersama yang sampai saat ini belum terrealisasi Wajana pengelolaan sampah oleh inspektor yang memberi harapan palsu kepada masyarakat Pohon pelindung yang sudah tua agar diberikan pemeliharaan salah satunya di Jalan Sandubaya, Cakranegara Lapak-lapak PKL yang tidak beraturan dan merusak pemandangan sampai kini belum dapat ditanggulangi dan saluran air yang tertimbun tanah Muhtar menyampaikan bahwa khususnya masalah kelompok usaha bersama sampai kini belum dapat terrealisasikan Banyak dana yang terselurkan ke kelompok usaha bersama ini hanya angin lalu Akibatnya pemberian yang diberikan kepada masyarakat digunakan pada hal yang konsumtif dan tidak diperbolehkan Sehingga perlu adanya penanganan dari pemerintah terkait hal ini Pemerintah memberikan sumbangan bantuan kepada masyarakat itu dianggap sebagai angin lalu saja Kenapa saya katakan demikian Keseringan setelah dikasih bahwa Bansos Ini kan pemberian pemerintah kepada masyarakat Akhirnya dipergunakan kepada hal-hal yang konsumtif Tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan Padahal pemerintah memberikan bantuan itu dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat Peningkatan mungkin bisa juga membuka lapangan kerja seperti itu Tapi ini kadang-kadang salah digunakan Para anggota dewan dari masing-masing fraksi ini berharap agar pemerintah kota Mataram tetap mempertahankan hasil capaian Yang telah diperoleh pada PPDB anggaran tahun 2017 Sehingga pemerintah kota Mataram bisa mempertahankan Dan memperoleh kembali opini WTP Atau wajar tanpa pengecualian Yang telah diperoleh selama 4 kali berturut-turut Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, KET TV Epemirsa Rinjani masih menjadi tujuan favorit para pendaki Baik nasional maupun internasional Nampak terlihat ratusan pendaki menjajal Rinjani Baik usia muda maupun dewasa Seakan Rinjani menjadi magnet para wisatawan Yang ingin menikmati indahnya alam Gumi Sasak Yang menjulang tinggi ke langit ini Seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Ratusan pendaki terlihat di beberapa pos persinggahan Di lereng Gunung Rinjani Ada juga yang sudah hampir 10 kali mendaki Rinjani Namun pendaki ini tidak pernah merasa bosan Pada tahun 2018 ini Hampir lebih dari seribu orang setiap harinya Mendaki Rinjani melalui jalur sembalun Rata-rata pendaki berada di Rinjani Kurang lebih 5 hari pendakian Sebab pendaki dimanjakan dengan fasilitas Di setiap pos peristirahatan Untuk mencapai pelawangan Yaitu persinggahan menuju puncak dan danau Segara Anak yang dimulai dari sembalun Ditempuh dalam waktu kurang lebih 12 jam Dan selanjutnya kita akan melewati 4 pos peristirahatan Dari pelawangan kita bisa melihat puncak Rinjani dan danau Segara Anak Untuk melakukan pendakian ke Rinjani dari pelawangan Pendaki hanya butuh waktu 3 jam perjalanan jika cuaca normal Sedangkan dari pelawangan menuju danau Segara Anak Ditempuh kurang lebih dalam waktu 4 jam lamanya Keindahan Gunung Rinjani telah memberikan pesona tersendiri Kepada orang-orang yang mendakinya Sehingga tak heran Para pendaki yang pernah ke Gunung Rinjani Akan memilih kembali untuk mendaki Guna menikmati keindahan alam dan pesona Gunung Rinjani Kalau dibilang lebih dari 10-an kali Oh bagus Ada perkembangan pesat Pertama di Pas 2 Ada fasilitas-fasilitas umum yang disediakan di sana Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Aris Munendar, GAT TV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GAT News kali ini Berbaru terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Ovi Sofia, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh GAT Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!